Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam bahagia Untuk kita semua Adil katalino Bacuramin kasaruga Basingat kajubata Kita bertemu Kembali Di Muslimin Putusibau channel Kali ini Saya akan mereview Sekaligus Berbagi tips Tentang pemeliharaan Ikan konsumsi dan ikan hias Di dalam kerambang Dan juga Tips bagaimana Memberikan makan Pada ikan hias Dan ikan konsumsi Di dalam kerambang Mari ikuti terus channel saya Jangan lupa Subscribe Like Comment Share Agar saya semakin semangat Untuk membuat konten-konten Yang bermanfaat Dan memberikan Pengetahuan Pada kita semua Dan juga Mudah-mudahan Bisa menginspirasi Ikuti terus channel saya Coba saya jelaskan Di sini Kalau kita lihat Di kerambang-kerambang ini Talinya berantakan Ini ya Kenapa pakai Tali seperti ini Tidak pakai kayu Segala macam Bikin tiang pancang Untuk mengikatnya Ya Bagi saya Ini merupakan Cara yang termudah Karena apa Di sini banjir Sehingga kalau Dengan menggunakan Tali-tali seperti itu Ya Pada saat banjir Naik Nanti Tali mudah kita lepas Kita naikkan lagi Begitu Banjirnya naik lagi Kita naikkan lagi Ya Kita lepas Naikkan lagi Seperti itu terus Tapi kalau dengan Kayu ribet Nanti kalau sudah diikat Dipancang-panjang Di kolam Itu nanti Akhirnya Bongkar semuanya Kita turun ke kolam Ya Sehingga mungkin Ikan-ikan Bisa tidak terselamatkan Lanjut oleh Air banjir Karena ini sudah Kejadian yang Kesekian kali Ikan-ikan saya Baik konsumsi Waktu itu ya Konsumsi Ataupun ikan hia saya Habis Ribuan ikan hia saya Habis Ikan konsumsi saya Ribuan juga habis Waktu itu saya Melihara Ada Koi Ada Koki Ada Komet Ada Gapi Ada Moli Ya Kemudian ada Plety Dan ada Beberapa Jenis tanah Apa Ikan hias lainnya Yang akhirnya Hilang Kena banjir Ya Karena Seperti itu ya Kalau seperti ini Banjir Naik Ikatan tali Kita Lepas Naikkan Tinggal naik-naikkan Sesuai dengan Kondisi Banjirnya Ikan hia saya Dulu Sebesar-besar ini Menuhi sekitar Lapan ratusan ekor Pernah hilang Terkena Air banjir Ya Jadi inilah alasannya Menggunakan tali-tali Yang mungkin bisa Dilihat itu Enggak Enggak Beraturan Atau tidak Bagus ya Ini semuanya Pake tali Semuanya pake tali Oke Jadi Ada sedikit Saya singgung Masalah Memberikan umpan Memberikan umpan Disini Kalau menggunakan Pelet Jangan Sekali-kali Memberikan umpan Yang terlalu banyak Jadi Kalau bisa Kita Memberikan umpan Itu Lebih baik Agak kurang Daripada lebih Efeknya Akan lebih berat Apabila Umpan itu Lebih Atau terlalu banyak Sehingga Sisa Ya Sehingga Menimbulkan Di dalam air Amoniaknya naik Amoniak naik Dan meracuni Ikan-ikan Yang kita pelihara Dan bisa jadi Ikan tersebut Akan mati Ya Bukan bisa jadi Bahkan Saya sudah Berpengalaman Berkali-kali Gara-gara Kita Memberikan umpan Ya mungkin Karena Ah sayang Ah Biar kenyang Sekalian Tidak taunya Banyak sisa umpan Yang tidak dimakan Sehingga Amoniaknya Tinggi Menimbulkan amoniak Matilah Ya Nah kemudian Juga Tips berikutnya Yaitu Kalau memberi umpan Itu Ditungguin Ditungguin Pada saat kita Masih Umpan Ikan itu Kita tungguin Nah Tujuannya itu Apa Tujuannya Supaya kita Tahu Ikannya itu Sudah Kenyang Jadi Kita Tidak bisa Memberikan Takaran Atau ukuran Saat kita Memberikan Makan ikan Karena apa Kebutuhan Makan ikan itu Juga tergantung Pada Ukurannya Dia semakin Berkembang Semakin tumbuh Besar Otomatis Dia makannya Semakin lahap Semakin banyak Jadi Jangan Misalnya Satu ini Dikasih Satu jimpit Misalnya Besok Satu jimpit Dan seterusnya Tidak Yang pasti Kita tidak Bisa Memberikan ukuran Makan ikan Ya Kita sesuaikan Dengan perkembangan Ikannya Dan juga Siapa tahu Di dalam Misalnya Kayak ini Ini dalam Satu hari ini Kalau ada Sepuluh ekor Yang beranak Itu paling tidak Penambahan Satu harinya Itu Sudah ratusan Karena Satu induk Saja Itu mungkin Sekitar Puluhan Ya Mungkin sampai Lima puluh Anaknya Nah kalau Sepuluh Apakah Lima ratus Lalu kita lihat Kita lihat Disitu Kita lihat Disitu Disela-sela Tanaman air Itu Ikan-ikan Kecil Semua Penuh Ya sehingga Sebetulnya Sudah Mulai Mau dipisahkan Antara yang Indukan Dengan Anakan Ini belum Ini belum ada Tempat Oke Nantilah Yang mau Miara ikan Gapi Silahkan Datang ke Kedamin Darat Saya berikan Free Paling tidak Kaya Dua pasang Tiga pasang Boleh lah Ya saya Beri indukannya Biar cepat Beranak Mungkin itu saja Ya Kawan-kawan Semua Sedulur-sedulur Saudara-saudara Review Pada pagi hari ini Ya Sambil Nasi Umpanikan Sampai Jumpa Di lain Video Ikuti Saya Terus Terima kasih Yang sudah Menonton Jangan lupa Lagi-lagi Subscribe Like Comment Dan share Oke Mungkin itu saja Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Adil Katalino Bacuramen Kasaruga Basingat Kejubata Makasih Bye Bye Sampai 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 Terima kasih.